Untuk program yang terakhir disini ada histopatologi atlas Jadi ada histologi dan ada patologinya Untuk preparat jaringan yang sudah berbentuk gambar seperti ini Nah di dalam meja anatomia sklepius ini dalam program histopatologi atlas Sudah terinstall beberapa macam jaringan yang kita bisa akses menunya tersebut dari file berkas ini Kemudian kita bisa pilih salah satu atau kita bisa kembali ke layar utama dari histopatologi atlas Untuk memilih jaringan dari bagian organ tertentu dari tubuh manusia Kebetulan yang sedang saya buka saat ini adalah transverse epitelium Dan tampilannya seperti ini Kita bisa dengan dua jari zoom in zoom out Kemudian ada fitur-fitur yang lainnya juga seperti pemberian catatan Disini pemberian note kita bisa mengetik catatan Kemudian bisa kita save Kemudian ini ada menu yang dibawahnya adalah Kita bisa melakukan seleksi zoom khusus pada lokasi yang kita inginkan seperti ini Ini akan menambilkan zoomnya pada layar bagian kanan atas Kemudian di bawahnya ada fitur untuk zoom in zoom out Kemudian ada untuk reset gambar Kemudian di sebelah kanan disini ada gambar atau logo Pena Kita bisa melakukan catatan atau tulisan atau memberikan anak panah Atau menggambar di atas meja atau di atas layar saat ini Kemudian ini untuk kita menghapus Nah di bawahnya ada juga image adjustment Kita bisa mengatur brightness kontras dari gambar ini Sesuai dengan yang kita inginkan Kemudian di bawahnya ada mirroring Kita bisa mirror gambarnya Kemudian ada juga logo screenshot dan screen recorder Kita bisa lakukan pengambilan atau penangkapan gambar layar Dan juga perekaman video layar Kemudian disini ada play button, pause, dan stop Ini bisa digunakan apabila file histology maupun patology berbentuk video Jadi nanti ada file video yang sudah terinstall juga disini Kita bisa lakukan fitur-fitur play, pause, maupun stop Kemudian ke menu yang tiga paling bawah ini Yang paling atas ini adalah menu untuk mendapatkan informasi File apa yang sedang kita akses saat ini Dan kemudian pemilihan bahasa dan menu untuk kita keluar dari program histopatology atlas Nah kemudian apabila kita memiliki file juga seperti ini File preparat jaringan yang ingin kita tampilkan di layar atau mejaan atau measclepius Ini kita juga bisa lakukan hal tersebut dengan mengakses menu paling awal dari histopatology atlas Kemudian kita bisa mencet logo USP untuk memasukkan file preparat yang kita miliki Demikian untuk histopatology, terima kasih